Senin 23 Mei 2022 sore bertempat di Stadion Mini Kota Jambi, pertandingan sepak bola antara tim Kota Jambi melawan tim Tanjung Jabung Timur berlangsung sangat sengit. Head Coach Kota Jambi, Antoni menuturkan bahwa persiapan tim Kota Jambi ini sudah dilakukan pada bulan Maret sampai tanggal pelaksanaan pertandingan hari ini. Dirinya juga menyampaikan tim sepak bola Kota Jambi ini merupakan para pemain yang telah dilatih dan diseleksi para pemainnya. Selain itu, para pemain juga sudah dipersiapkan fisiknya dalam mengikuti pertandingan kali ini. Dalam pertandingan ini, tim Kota Jambi melawan tim Tanjung Jabung Timur pada babak pertama diungguli oleh tim Kota Jambi dengan skor 1-0. Hingga akhir babak, tim Kota Jambi mengungguli dengan skor 2-0 dari tim Tanjung Jabung Timur. Ini Pobda Kota Jambi menyiapkan tim khusus sepak bola ini mulai dari bulan Maret, April sampai dengan tanggal pelaksanaan. Apa saja itu persiapannya Pak? Yang jelas persiapan mulai dari kita koleksi pemain, persiapan sampai kita dengan uji coba. Yang jelas, pelatihan sudah masuk persiapan, baik fisik, mental, maupun dengan tim musing setelah kita jalankan semua. Terakhir, sudah mendekati laga, mainnya, terus sudah mendekati persiapan-persiapan untuk pemantapan lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Moncar Widaryanto, mengatakan bahwa dirinya mengucapkan rasa syukur terhadap kemenangan Kota Jambi. Moncar juga berharap agar Kota Jambi dapat menjadi juara umum kembali seperti tahun sebelumnya. Kota Jambi itu tahun 2020 ini, yang hari pertama melawan Tanjung Jabung Timur menang 2-0. Ya, Alhamdulillah, dan hari ini pertandingan kedua, kami juga melawan Kabupaten Batanghari dengan skor terakhir tadi, 2-1. Satu untuk Kota Jambi. Dan insya Allah, kalau kita main laga kali lagi sama Mora Jambi, kita akan masuk ke final kalau insya Allah menang. Memang Timur Pemuda Jambi berharap untuk tahun ini bisa mendulang mas untuk capor sepak bolanya.